Hai smart viewers, balik lagi di kado-kado Apa aja? Boleh! Masih bareng Hana dan Eric Seperti tadi kita akan ngobrol bareng narsum ya, bareng narsumber kita pada hari ini Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita mau lihat dulu nih Ada cuplikannya dulu dan narsumber kita padahal ini Seperti apa sih dia? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya And always, I love to wake up next to you I am sorry, I am thinking bout Middle fingers up, put them hands high Wave it in his face, tell him boy bye Tell him boy bye, boy bye Middle fingers up, I am thinking bout you I'm sorry You, you, I am thinking bout you I am thinking bout you Tuh kan, gak salah kan tadi, bener kan cantik Gimana gak seneng Hmm, berbakar Berbakar Dia baru belan single lagi Gimana kalau kita langsung taya-taya sama ini, dia Crevanya Crevanya Hai Halo Crevanya Hai Silahkan duduk, silahkan duduk, silahkan duduk Waduh Ini dia Crevanya Halo Crevanya Halo Lagi sibuk kapan nih Ini kan, aku baru keluarin single kan ya Jadi kita lagi sibuk kemarin prepare itunya tuh Sibuk banget Dan sekarang lagi promosi kemana-mana Promosi kemana-mana Nah tadi kita lihat itu beberapa cuplikan ya Itu cover-cover lagu Iya bener itu cover-cover lagu Jadi awalnya gimana sih terjun ke industri musik Kalau industri musik sendiri aku baru ya Cuman kalau aku dari kecil emang udah seneng musik gitu Jadi dari umur 4 tahun aku udah seneng nyanyi Terus aku pas SD mulai nyanyis piano Tapi kalau buat industri musik sendiri tuh Aku ya baru terjun ini dan melalui Youtube itulah Jadi berawal dari nyanyi cover-cover di Youtube gitu ya? Iya boleh salah satunya sih gitu Aduh gue nyanyi Di unlike semua Gala Single yang baru ini julian itu Bersamamu ya? Bersamamu Nah ini Kamu yang buat kah atau? Oh enggak Ini tuh kebetulan Mas Abdul yang dari Abdul and the Caval Theory Dia yang buat dan Pas aku dengerin lagunya tuh langsung kayak Wow Ini tuh lagu kayak Aku banget aku seneng banget pas dapet lagu ini Dan aku langsung iya Aku mau lagu ini mas Lentang apa semua lagunya sih? Bersamamu Dia tuh berceritakan tentang kita Yang ketemu Sama orang yang kita sayang Dan tau kalo Hanya dia tuh yang bisa bikin kita bahagia Walaupun kita lagi dalam masalah yang sangat besar Sedang sedih banget Tapi Kalo jalaninnya sama dia tuh Ya enggak apa-apa gitu Bersamamu aja enggak apa-apa Hmm Kan Nek Itu Lagunya begitu Tapi kalo Crevaya sendiri itu memang dari awal Pengen jadi penyanyi kah? Atau Ini tuh sebagai apa ya? Hobi doang Nah jadi awalnya tuh nyanyi tuh Aku cuma hobi doang ya Bahkan pas kuliah Pas baru ngelus SMA Aku udah daftar Dan mau jadi dokter Soalnya mamaku kan dokter Jadi kayak anaknya ya diarahin lah Bagi dokter Terus Pas udah mau masuknya aku tiba-tiba Rasanya dokter bukan panggilanku deh Langsung kayak Tiba-tiba ada yang bisikin Setan Setan Terus Makin banyak mau 10 tahun Belajar gitu Wah iya bener juga 10 tahun Lebih lagi makan kan Terus aku kayak Rasanya sih gak mau ya Dan aku sadar kalo musik itu emang cinta aku gitu loh Emang passion aku dan aku mau jadiin itu karir aku Oke Jadi dari awal langsung ubah jurusan ya? Ya langsung banting sir Tapi jurusannya dari apa jurusan musik gitu atau gimana? Oh iya kebetulan aku sekolah di Singapura Aku ambil kuliah musik Oh pas Iya Dan udah lulus ya udah selesai ya? Udah lulus puji tau udah lulus Nah terus kalo dari lagunya tuh tau gak sih terinspirasi dari mana mungkin? Kalo inspirasi sih kan Mas Abdul yang tulis ya Jadi inspirasi dari Mas Abdul doang Oh iya pasti sih Mungkin barangkali dia tau kayak gara-gara ngeliat dari kamu mungkin Dari kerevanya sendiri atau gimana? Cuman aku sendiri ya Aku thank God sih aku ketemu orang-orang Yang aku rasa tuh kalo bersama mereka aku bisa gapai mimpi aku Bersama mereka aku bisa mendaki Yang pelan-pelan-pelan lama-lama kan kita bisa diatas kan ya gitu semuanya sama-sama Jadi ya aku pas dapet lagunya tuh seneng banget lah pokoknya bersamamu Oke Sebelum kita detailnya kita mau liatin ada foto-foto ya Kita ada curusi di foto? Kita liat Oh ada video ya Oh tisar ternyata tisar Tisar videonya Yang ini dia Amin Amin Cinta yang tiada duanya Cinta yang tiada duanya Cinta yang tiada duanya Oke tadi tuh jadi itu teaser ya? Iya itu baru teaser doang Video klipnya? Soon Ditungguin ya dalam satu minggu atau dua minggu ini kita bakal kasih Oke Oke Nah kalo dari keterian lewatannya Crevanya sendiri dalam pembuatan video klip itu tuh gimana? Maksudnya kayak mungkin konsepnya lah atau gimana? Kebetulan aku terjun langsung ya dalam pembuatan video klipnya Jadi ya aku yang nyari-nyari kira-kira tim siapa sih yang bisa menyalurkan ide-ide yang ada di pikiranku kan? Dan buat konsepnya sendiri tuh ceritanya si cewek ini tuh lagi ingat cowoknya Lagi nulis-nulis lagu Dia terinspirasi menulis lagu bersamamu itu ya dari si cowok itu Oke ditunggu kira-kira kapan? Bulan apakah? Video klipnya keluar? Kalo ada bocoran sedikit sedikit aja Bulan apa sih dalam bulan ini ya? Dalam bulan ini Ini biar lancar ya Iya Nah tapi gua mau tanya nih Orang tua kan sebenernya jadi dokter Terus tanggapan orang tua setelah Crevanya sendiri Terjun? Iya deh aku mau musik aja Gimana didukung kah atau sempat ada sedikit perselisihan? Awalnya sih mereka kaget ya Terutama mama kan mama yang mau banget jadi dokternya Dia tuh kaget kayak Yakin lah Kayak kan dari kecil udah dipersiapin gitu Tapi aku bersyukur banget Karena orang tua mama papa dan semuanya tuh bener-bener gedukung aku sekarang Jadi aku bisa disini tuh semua ya berkat mereka juga Mereka yang support aku Gitu ya? Iya Nah tapi kalo proses pembuatan single ini tuh dari kapan sih? Singlenya sih kita udah mulai prepare dari akhir Februari ini Jadi sebenernya gak gitu lama ya Dalam satu bulan lebih gitu Kita udah bisa Aku dua minggu lalu launch di radio Dan minggu lalu aku udah launch di Spotify dan iTunes Oh oke Oke Nah sekarang kita mau liat nih foto-foto Apa ya? Sehariannya kali ya Coba kita liat dulu foto-foto ini Nah bisa jelasin gak nih? Yang sebelah kiri Apa yang sebelah kanan? Nah jadi yang sebelah kiri itu foto buat cover art aku Jadi album aku eh album aku lagi single aku bakal kayak gitu Dan yang sebelah kanan itu salah satu foto pas kita lagi syuting MV nya Oke Kayak temanya pastel-pastel gitu ya Iya Emang favorit kamu gitu Oh aku seneng pastel-pastel sih Oke Oke next Gue juga suka pastel nih Itu juga suka sih Oh iya itu enak sih Wah ini apa nih? Kenapa nih pake baju adat gini? Tau gak baju adat apa tuh? Hayo Nah itu baju adat dari keluarga papaku Kita orang Toraja Jadi itu aku pake baju adat Toraja Kebetulan aku ikut kompetisi Namanya World Championship of Performing Arts di Hollywood Jadi di Los Angeles Wow Dan aku ngawakilin Indonesia Jadi dari seluruh negara tuh kirimin wakilnya Dan kebetulan aku ngawakilin Indonesia Untuk nyanyi dan pake baju itu? Pake baju adat ya Iya kita ada parade gitu Jadi semua negara tuh Apa Berperform dengan baju adat mereka masing-masing Nah kalau yang sebelah kanan itu teman-teman aku Satunya dari tim Singapura Satunya dari tim Brunei Kebetulan mereka juga teman aku pas di kampus Oke coba kita lihat next Nah ini lagi perform dimana nih? Nah ini aku pas lagi perform di Esplanet Singapura Jadi aku seneng banget karena dikasih kesempatan lah sama Esplanet Satu tempat yang kayak musisi-musisi Singapura tuh pengen banget perform Dan aku bisa tamtulis itu Dan bersama band aku yang which is semuanya orang-orang Indonesia Wow jadi itu di bawah pasukan orang Indonesia semua yang sama ya? Kayak go Indonesia Nah tuh kalo kayak gini-gini tuh latihan bisa berapa lama sih kamu? Latihan sih lumayan lama ya Soalnya pas yang ini tuh kebanyakan lagu-lagu buatan aku Jadi kita memang udah prepare aku sendiri udah prepare 6 bulan sebelumnya Udah mulai nulis lagu Nulis lagu Iya Jadi aku juga nulis lagu Coba kita lihat turun next lagi Nah ini juga konser di Esplanet tapi ya eventnya berbeda Oh jadi beda hari lagi? Iya beda lagi Wow oke coba kita lihat lagi next Nah apa nih? Ini aku kebetulan terpilih jadi pemeran utama di drama musikal Indonesian Arts Festival di Singapura Jadi kita para anak-anak Indonesia itu bikin acara drama musikal Dan ya ini seru banget dan aku ya seneng banget Tapi cerita tentang apa nih kalo drama musikal? Ini tentang wayang Oke tentang Indonesia banget ya Iya Indonesia banget Oke ada lagi next Nah Syukurnya lulus ya Lulus ya Nah itu pas graduation di Singapore Expo Dan yang satunya tuh pas kita lagi shooting MV-nya bersamamu tadi itu Oh video clip tadi ya Oke Siapa yang kasih boneka ya? Oh enggak Salah aku Kita lanjut aja deh Kok bonekanya sih? Oke Habis ini kita mau ajak Revanya main games ya Makanya jangan kemana tetap di gado-gado Apa aja? Boleh Ayat Terima kasih.